Yuk bikin bakso yang halus dan lembut, caranya sangat sederhana dan pastinya enak banget deh. Pertama, siapkan daging, lalu haluskan di food processor. Jangan terlalu halus ya. Setelah itu, tambahkan garam, merica bubuk, saus tiram, kecap asin, dan tuang air rendaman daun bawang dan jahe. Bisa juga ditambahkan telur. Aduk dengan tangan ke satu arah selama 2 menit. Kocok seperti ini selama 1 menit lagi. Ini adalah kunci bakso yang empuk dan enak. Tambahkan tepung tanji, minyak wijen, lalu diaduk rata. Jika suka, tambahkan akar teratai juga, rasanya lebih enak. Setelah tercampur, bentuk menjadi bentuk bulat dengan tangan. Beri sedikit lalutan tepung maizena, lalu panaskan minyak di wajan. Gunakan api besar untuk menggoreng. Goreng hingga berwarna kuning keemasan. Sebenarnya bisa digoreng atau direbusi sesuai selera kalian aja. Siapkan bawang putih, irisan daun bawang dan jahe. Dipotong-potong atau blender. Lalu tumis sebentar, dan tuangkan air. Tambahkan garam dan merica, kecap asin, dan saus tiram. Sedikit kecap hitam untuk pewarna. Masukkan bakso dan didihkan selama 30 menit. Tiriskan dan tuangkan kuah kental di atas bakso. Harum dan lezat. Selamat mencoba!